subscribe ya hallo murs fam balik lagi nih sama diriku lagi ya dengan tweet dari txt dari digital gak bosan gak sih gak bosan kan ya gak lah kembali lagi di murs class ya kalau dengan diriku berarti pasti bahasnya tentang digital marketing gak mungkin bahas yang lain oke sekarang kita mau bahas topik yang cukup rame juga nih ya di belakangan ini topik yang sangat-sangat sangat-sangat memberikan senyuman lebar terutama kepada agency-agency live yaitu apa tiktok shop comeback guys tiktok shop comeback dan dia comebacknya itu gak cukup-cukup di luar perhitunganku sih sebenarnya karena kalau perhitunganku tiktok shop itu akan comeback dengan dia bikin entitas baru gitu dia go go extra miles dengan beli entitas existing yang ada di Indonesia which is tokopedia ya kan tokopedia dibeli sama tiktok biar apa biar dia punya entitas marketplace nih bukan cuman entitas social media aja karena kan izinnya dia sebenarnya sosmed doang ya dan karena dia dan kemarin kan dramanya isunya chaoticnya karena si tiktok shop ini tidak ada izin sebagai e-commerce makanya tiktok shop akhirnya disuruh kukut ya kan disuruh tutup dulu sama pemerintah tapi dengan dengan dia dengan dia membeli tokopedia ya sekarang dia sudah aman posisinya dia sudah bisa beroperasi lagi dan sudah bisa on seperti biasa nah oke ini disini kita gak bahas tentang spesial tiktok shop sih ya kita tidak bahas spesial dengan tiktok shop tapi kita akan membahas kenapa sih kok tiktok shop itu lebih oke gitu dan kita membandingin dengan IG shopping ya kan IG shopping itu sudah cukup lama loh dia tayang duluan kalau gak salah sih 2018-an itu masuk Indonesia si IG shop tapi sebelum sebelum itu sih dia sudah rilis duluan di US sama di negara-negara lain tapi di Indonesia dari 2018 dia mulai ada gitu dia lebih lama lebih tua dan lebih pionir tapi kenapa kok malah rungkat sekarang kan IG shop bahkan sudah gak ada di tabnya IG ya disebut sebagai rungkat lah ya si IG shopping ini kita mau lihat dulu lah pertama kita lihat dulu sistemnya si IG shop itu gimana dan kita bandingkan dengan sistemnya si tiktok shop IG shop pernah aku pernah pakai juga si IG shop ini dan memang ribetnya tuh pol gitu kalau tak bandingin waktu pendaftaran IG shopping dengan pendaftaran tiktok shopping itu beda jauh banget tiktok shop itu jauh lebih gampang sama aja kayak kita daftar Tokped daftar Shopee daftar itu kan tinggal bikin toko aja verifikasi KTP dan semuanya langsung bisa beres langsung bisa kita langsung bisa jualan langsung bisa connect langsung bisa nambah produk langsung bisa dapet GMV langsung bisa dapet sales tapi berbeda dengan IG shop ya kalau IG shop ini syaratnya lebih ribet satu kita harus sudah punya account Instagram sudah connect juga dengan Facebook sudah harus jadi business account dan harus punya satu entitas lagi yaitu punya business manager dan di dalam business manager itu harus ada commerce manager juga dan di dalam commerce manager itu harus ada katalognya dan si IG shopping ini dia tidak punya platform marketplace sendiri kalau di Tokshop kan sebenarnya dia platform marketplace sendiri ya sehingga ketika sehingga management inventory ya management sales itu dia kayak ter berbeda gitu sedangkan di IG itu nggak begitu si IG itu jadi satu dan itu ribet sejujurnya itu bikin ribet bikin chaos dan lagi si IG ini dia tidak punya tidak punya manajemen inventory sendiri jadi semua manajemen inventory segala macamnya itu harus connect connect dengan siapa connect dengan website nah ini pernah kelihatan ya repotnya dimana kalau kita bikin tiktok shop kan nggak perlu website semua penjualan segala macam bisa dari tiktok shop tapi kalau di IG shop kamu wajib punya website gitu dan terus connect katalognya dengan connect katalognya Facebook connect katalognya metapixel segala macam itu bikin repot semua pokoknya lah sampai sampai aku itu punya pamiya kalau nggak repot sama dengan tidak meta gitu everything about mata must be repot must be hectic must be chaotic gitu lah karena memang begitu bandingin aja si IG shopping tadi kita sudah bahas ya apa flow mendaftaran aja seribet itu gitu dengan tiktok shop tiktok shop daftarnya sama kayak tokpad gitu udah tinggal bikin toko kan di IG shop gila loh repot sekali pendaftarannya pendaftarnya repot menacau inventory repot nge-taggingnya juga repot nah situ kita baru bahas platformnya shoppingnya sendiri ya kan kita bahas lagi selanjutnya ya kan kita bahas lagi dengan sistem algoritmnya milik IG IG itu algoritmnya ads first kalau kamu nggak ads itu nggak bisa dapatin setambahan susah sekali cuma bisa pakai apa pakai reels kan dan reels itu bukan timeline defaultnya IG itu problemnya si IG Instagram itu timeline defaultnya feed defaultnya feed following repot jadi kalau mau nambah kalau mau cari followers disana tapi kita nggak nggak dapet ads ya nggak usah ngomong nggak usah ngomong followers lah kita ngomongin reels aja dapetin ekstra reach di IG itu jauh lebih susah daripada di tiktok dan di tiktok kan fyp-based ya kita timeline-nya fyp semuanya fyp semua gitu selanjutnya default pun fyp dan semuanya video pendek gitu jadi nggak ada nggak ada kayak chaos chaos apa chaos konten gitu kontennya loncat-loncat nggak jelas kalau di IG kan begitu ya alakin nambah threats kita tuh makin makin-makin tuh timeline makin campur baur semua semua jenis konten ada semua dari IG jadi kelihatan ya IG itu kayak gimana modelannya nah jadi ada kedua kombinasi telah bikin IG shop itu rungkat kombinasi pertama adalah teknikal-teknik pendaftaran IG shop teknikal penggunaan IG shop itu sesulit itu sesusah itu bahkan mau live shopping juga nggak nggak gampang loh di IG shop di tiktok kan nggak kamu ngelain terus tinggal di tinggal di highlight aja produknya udah langsung bisa cek ekran yang kuning kalau di IG nggak ada kayak gitu good luck kalau setengah mati terus kita bilang dari algoritm yang algoritmnya juga repot sekali kan di tiktok shop itu kenapa kau juga bisa gacor karena live itu masuk ke FYP di IG mana ada live masuk FYP live-nya cuma centung di atas itu aja jajar-jajaran sama story itu kan kalau follow nggak follow nggak bisa ya kan dan itu pun juga kalau kita mau tuh berkenan buat geser-geser tuh story yang panjang sekali itu ya jadi ya itulah alasannya kenapa kok ya IG shop itu rungkat kita lebih kita lebih in favor sama tiktok shop aku pun juga lebih kalau misalnya mau ditandai intercoin aja sama klien jualan dimana jualan di tiktok shop karena itu jalan paling cepat dan jalan paling cepat buat jualan enablementnya sekuat itu si tiktok shop ini oke terus kita mau tentu ada pertanyaan apakah tiktok shop akan kemudian dirungkatin lagi kalau aku lihat dari perspektifku sekarang tiktok shop ini cenderung aman sekarang karena kan dia sudah harusnya tidak terbentur dengan regulasi dengan regulasi lagi dan tokopedia kan so far dia comply dengan dengan aturannya pemerintah so far nggak tahu nanti kalau misalnya habis dipegang tiktok kayak gimana tapi sih harusnya tidak akan kejadian lagi drama kayak kemarin tiba-tiba ditutup tiba-tiba di shut down jadi ya teman-teman disini teman-teman musfarm disini yang mau mulai jualan dari tiktok shop ya silahkan ini sudah mulai sudah mulai naik down lagi dan agency-agency live streaming sudah mulai oke lagi harusnya sudah mulai perform lagi begitu sih dan memang apakah sharenya maka perasaan akan terganggu ya otomatis ya karena market test yang lain itu punya algoritm algoritm based on keywords gitu kayak google kan modelnya based on keyword dan matching search engine search engine algoritmnya juga nggak se-oke google kan jadi nggak bisa itu mereka kayak membaca intension keyword membaca intension keyword salah dinamis kan nggak bisa setahuku sih nggak bisa kali aku coba nge-search tak tak sengaja salah-salah itu nggak nemu misalkan ya tiktok kan double dua-duanya ada by keyword dia juga sudah oke gitu algoritm search engine kayak genz-genz disini semuanya pada pakai tiktok kan buat nge-search kayak gitu dan yang kedua adalah si tiktok juga punya fvp kalau di market place lain kan nggak ada fvp nggak ada itu style-style fvp kayak gitu jadi ya atau akhirnya saya akan jauh lebih bagus tiktok tapi ada masih sesuatu yang lo wish banget tiktok itu punya atau apa entah lah ya mungkin mungkin kalau mungkin timelinenya bisa di improve ya aku kan juga aktif di salah satu sosmed yang dari China juga dari China saya hongsu namanya xiao hongsu itu ya modelan tiktok tapi timelinenya dia itu lebih advance lah daripada tiktok kalau tiktok kan sekali scroll cuma lewatin satu konten gitu ya jadi kayak sulit lah buat milih konten yang kita mau tonton dengan benar-benar kalau di xiao hongsu itu modelnya tiktok juga dia pakai fvp tapi modelnya kayak oh kamu mau nonton apa kamu pencet gitu mungkin kalau misalnya timeline model xiao hongsu sudah dibawa ke tiktok itu dia akan lebih oke tapi who knows ya aku merasa xiao hongsu lebih bagus ini kalau modelan timelinenya tapi cuma ada bahasa cina sekarang belum ada yang bahasa inggris jadi kalau kita bahas sekarang kayaknya yang relate juga dikit oke kalau lebih kayak gitulah analisai tentang tiktok shop dan IG shop dan alasan kenapa kok tiktok shop itu akan tetap seperti biasa oke seperti sebelumnya karena memang tidak ada yang dirubah dan komplain dengan regulasi sistemnya juga sekarang oke gitu lah sama-sama oke dengan yang sebelumnya jadi harusnya ini the moment kita mau nyebur ke tiktok shop jualan lagi itu that's good bagaimana dampaknya dengan tanah abang kita lihat aja sebelum di blokir tiktok shop waktu tiktok show di blokir juga gak rame jadi ya ya akan tetap begitu lah jadi kayaknya permasalahannya bukan disitu sih mungkin permasalahan yang lain dimana yang kita masih belum tahu pasti coba di kita kayaknya perlu research lebih dalam lagi kayaknya bukan gara-gara tiktok shop murni gara-gara tiktok shop doang ya ada masalah lain harusnya harusnya bisa aku pernah lewat anak abang mereka itu sebenarnya sudah aktif dengan tiktok shop bahkan di beritanya pun kan mengatakan tiktok shop mereka sepi kan bukan karena mereka gak bisa tiktok shop gitu tapi gini tapi gini isunya di tanah abang adalah ketika mereka nge-live ketika mereka nge-live itu mereka taruh tripod taruh hp mereka nulis habis itu nyatet-nyatet nyatet inventory kerjaan biasa gitu jadi gak ada engagementnya begitu sedangkan beberapa bukan berarti semua sellernya pasif gitu ya ada juga seller-seller yang mereka aktif gitu seperti biasa dan itu yang oke makanya di berita pun juga ada pemberitaan seller tanah abang yang oke gitu di live tiktok gak hanya rungkat-rungkat aja kalau kulihat permasalahan juga ada disitu jadi mereka belum begitu aware lah dengan bagaimana bagaimana ya membuat audiens itu klik lah dengan toko mereka klik dengan produk mereka dan akhirnya membeli begitu jadi permasalahannya cukup banyak dan dengan mematikan tiktok shop tidak akan menyelesaikan suatu masalah dan itu terbukti kan tiktok shop mati berapa bulan ya tetap aja gitu-gitu doang jadi permasalahannya bukan murni disana begitu ya kurang lebih begitulah tentang tentang tiktok shop tiktok shopan kita akan ketemu lagi tentunya di konten selanjutnya ya dan pastinya tentang digital marketing kalau saya yang ngomong di depan mic oke thank you see you next content bye-bye